Intro Haleluya, salam, salam berkat sekat cita buat Bapak Ibu Suratku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apa kabarnya? Semuanya baik-baik pastinya ya Saudara Senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Suratku sekalian dan saya berdoa Biarlah kiranya ketentraman, kedamaian itu menjadi motivasi buat kita Untuk terus melatih diri kita selalu dekat dengan Tuhan Karena jelas tegas firman Tuhan berkata orang yang dekat dengan Tuhan Hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan Yes, dan itu amin pastinya ya Saudara Dan saya teringat sebuah motivasi yang pernah saya baca kalimatnya bunyinya begini Seorang pelaut yang tangguh tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang Tetapi seorang pelaut yang tangguh justru dihasilkan dari laut yang bergelora Ketika saya membaca ayat itu dan mendengar kata kalimat itu Saudara Itu memacu saya untuk merenungkannya Benar juga? Iya Saudara Kadangkala kita diperhadapkan dalam situasi-situasi yang pelik Kalau dalam bahasa Alkitabnya kita kadangkala kita berlayar Dalam melayari lautan kehidupan kita Kita diperhadapkan dengan angin sakal yang besar Dan takkala kita berteriak-teriak karena ketakutan Itu tidak menyelesaikan masalah Yang menyelesaikan masalah adalah bagaimana kita melatih diri kita Memohon hikmat, memohon pengetahuan dan petunjuk dari Tuhan Sehingga bisa keluar dari masalah angin sakal atau badai seperti itu Memang kadangkala Tuhan mengizinkan badai kehidupan kita itu Terus dilatih oleh Tuhan Supaya kita menjadi kuat Nah saya teringat firman Tuhan yang terambil Di dalam Markus 6 ayat 48 dikatakan demikian Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung Karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka Berjalan di atas air Dan ia hendak melewati mereka Artinya Takkala murid-murid Tuhan itu menghadapi angin sakal yang besar Tuhan itu juga ternyuh hatinya Melihat mereka sudah berjerih lelah Mendayung tetapi angin sakal Menerpanya ke kiri ke kanan Dan kadangkala membantingnya Hari ini saudara Hari ini kita juga bisa belajar Bahwa Tuhan juga ingin menolong kita Dan Tuhan mau menolong kita Maka jangan segan-segan mengundang Tuhan Untuk meminta pertolongan Karena apa saudara? Saudara lemah Saya pun lemah Saudara kita tidak kebal terhadap yang namanya penyakit Saya juga tidak kebal terhadap yang namanya penyakit Tetapi kita punya Tuhan Masih ada waktu dan kesempatan Untuk memohon kesembuhan dari Tuhan Maka yang saudara perlukan adalah Saudara pengen sembuh Kalau saudara sakit Saudara berdoa agar supaya Tuhan jamah Dan menyembuhkan penyakit kita Jangan diam di angin sakal itu saudara Tetapi bangkit Berdirilah tegak Andalkan Tuhan Sehingga kita mampu Melewati badai Bersama Tuhan Sukses buat saudara Dan Tuhan Yesus Memberkati Haleluya